Lagi instalasi listrik Nah ini teman-teman ini TV yang di video sebelumnya sudah selesai Ini lagi di tes Jadi kita uji seberapa lama dia ketahanannya Dan sekarang ini di hadapan kita ada TV mereknya Koka Ini mati total Tapi begitu kita buka Ini ada semut-semut api Teman-teman bisa lihat masih ada semut apinya Kemungkinan di bawah Tapi di sini teman-teman bisa lihat Ada semut yang bersarang di diodanya Terus di sini juga ini dioda juga Dan dia bersarang di sana Nah karena kerusakannya itu mati total Kita ukur dulu diodanya apakah konslet kena semut itu atau enggak Kita bersihin dulu ya Ada kuasa Kata Dodo enggak isi kuas kah? Enggak isi kuas katanya Dodo Enggak isi kuas ditanya Oh iya 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 Apanya enggak isi kuas kata enok Diodanya enggak konslet Aman Berarti yang dioda itu Aman kok aman 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 juga Wah bisa-bisa bagian primernya yang rusak teman-teman ya Buka dulu ya Buka dulu ya Enggak ini Fusenya Coba nah Oh fusenya di bawah ya Ini ada fusenya teman-teman ya Ini fusenya Lebih aman kita buka dulu Ini soalnya main board sama power supply jadi satu Jadi agak susah untuk pengecekan Yang jelas kita bongkar dulu Eh bongkar dulu deh Eh tak pake tadi Fusenya nyambung? Fusenya nyambung teman-teman Enggak colokin dulu Colokin ke listrik terus ukur Itu yang bener Sehari tadi pengen cepat Ya pengen cepat dia dapet uang Ini lagi bapak nih Coba kaya Coba eka Udah lagi termenung memilih gini no Memilih pilihan Banyak pilihan Banyak pilihan Kayak Indomaret Coba colok ukur tegangan Lihat nah Lihat nah di Di elko nya loh Di elko nya loh Banyak semutnya juga Siapa tau konslet Di gininya Di IC PWM ya Kan bisa jadi Oke teman-teman Ternyata ini adalah blok primer Yang dimana artinya ini mosfet Ternyata ini bukan dionya Eh Pak colok Eh colok Kepikin kaget ya Gak 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 ada aku nyentuh Maksudku nunjokin ini Tegangan ada Maksudnya primer ini Ini elko ini ada Ini elko nya Gimana semuanya tuh Jadi satu Gak tau Kalau yang mau ngukur tegangan disini Ya ground nya gak disini Beda deh Ini nah Ini Ini ground Ini ground Kenapa sih tepik Eh gimana itu Nggak 200 Ada 300 volt Eh Eh gimana itu Tidak ada Satu koma Jadi ada kemungkinan short Di sekunder Coba kita suntik tegangan Pake power supply Nah teman teman Setelah kita Lepas Kabel Untuk ke backlight nya Ternyata TV nya Hidup ya TV nya hidup Ini udah berfungsi Nyala Tegangan juga ada Teman teman bisa lihat Eh Di bagian sini Tegangan backlight 40 volt Ada Tegangan 12 volt Juga ada Yang pasti Kalau kita perhatikan Disini Kabel yang menuju ke layar Ini kayak digigit semut Kita nggak tau Kita coba buka Dan bener Kabelnya konslet Kabelnya konslet Kemakan semut Teman teman ya Ini bisa dilihat Pantes aja Dia konslet Untung nggak Nggak meledak Dan terbakar Ini ya Selubung kabelnya Sudah Terkelupas Nah itu yang bikin Dia konslet Ini kayaknya Bisa kita tarik Atau nggak Waduh Dia udah Kropos sampai dalem Jadi kita harus Bongkar layar Sebenarnya simpel Cuman karena Harus bongkar layar Ya jadi ribet Wih Setelah dibongkar Layarnya Semutnya Bermukim Disana teman teman Wih Kininop Suka Megang-megang Ya Ini Eka Juga Nih Eka Ya Apa bunyi itu Nok Dengar aja Kira Aku lagi mikir Apain sih tikus Ketajam tusuk meledak Apain meledak Nok Ini Bersih Kok lama kali Ini kayaknya Kameraku Pakai mode beauty Nok Jerawatmu Hilang Semana Habis memori Memori hape Ketangan siapa Ketangan siapa Terugi Aku ngerekam Itu di pojokan Uang ada terlihat disini Lelaki Cowok Yang sukses Aku harapkan Yang punya rumah Sendiri Yang tinggal Tuh kan Kabelnya Udah Lenyap Nih temen-temen Bisa lihat Nggak ada kulit kabelnya Udah nih Dia konslet Semutnya udah makan Ngapain kadang dia Bergisi mungkin Ngapain gak makan ayam Semut gak makan ayam Tapi ayam kampus Ini tidak ada Bayi yang kenal Ayam kampus Yang jual ayam kampus Maksudnya Oke kenal kan Kenal kan Kenal kan kira Nggak kampus Sibah Sibah Oh Sibah Nah jadi karena Kabelnya itu Sudah konslet Atau Menyatu Positif negatifnya Kita putuskan Untuk Membuatkan Kabel baru Jadi jangan dia pakai Konektor ini Kita solder aja Langsung dari sini Kita buatin kabel baru Dan nanti kita Tes lagi Nah sebelum Kita perbaikin Kita pastikan dulu Perlonjornya itu Normal Kita tes Dia menggunakan Backlight tester Teman-teman Jadi Ini backlight testernya Tegangannya otomatis Jadi Nggak usah Ngubah-ngubah Tegangan Kalau teman-teman Yang pengen Punya alat Gini juga Bisa silahkan WA Whatsapp Di nomor Mbaknya ini Jadi nomornya Ada di keterangan video 085738244251 Jadi lonjor yang ini Normal Lonjor yang tengah Juga nyala semua Lampunya Terakhir Lonjoran yang ini Oke normal Jadi backlightnya normal Cuman kita harus Mengganti kabelnya ini aja Biar dia Nggak konslet lagi Biar dia Terjadi thumbnail Lama kali Itu semutnya Mati dulu Nah Sip Weh Terus rata ya Yang bersih Nah Siapa Benerin Semutnya banyak Di tempatnya Ya di tempatnya masih ngembang? belum pecok ha? merahnya pecok koka apa cok? koka cok kecok ya kak ih kok suaranya gitu no? suaranya kayak suara-suara potong gaji gitu no? anak ku 2 w anaknya 2 kata ya Nih teman-teman Kabelnya sudah kita perbaharui Sekarang kita rakit Pulang Oke saatnya kita akan mencoba Apakah Nyala Atau enggak Kayaknya sih nyala Kecuali kabelnya kebalik Positif negatif Udah tadi kanapnya Udah Nah maksudnya tadi pas nyambung Udah tak tukar kan Tadi soalnya kita Kita kebalik soalnya nyolder tadi Kenapa tuh Ya nanti aja Yuk kita tes aja dulu Kok menjauh Tunggu lama ya Tunggu lama baru pencet Coba mencet Coba lihat Angkat nah Angkat nah Iya kan kena isolasi pinggirnya Ini teman-teman ya Ini teman-teman ya Kalau di kamera Nggak terlalu kelihatan sih Ini sudah menyala TV Koka Ukuran berapa nih no 40 inch Rusaknya karena semut Membuat kabelnya konslet Sekarang sudah Menyala normal Oke Ini tadi kita Iya apa tuh Kok sendiri makan di Permenmu no Nggak Oh gitu Boleh bebas Boleh bebas Nontanya belakangan Jadi udah selesai teman-teman ya TV Koka yang konslet tadi Nggak mau menyala Tegangannya drop Karena lampu backlightnya Itu konslet Jadi nggak bisa naik Tegangannya Dan kita perbaiki kabelnya Sudah normal kembali Jadi harus di cek Bener-bener Keliatannya sih tadi Semut banyak disini Tapi Setelah kita teliti Disini ada semut juga Yang bikin Selubung kabelnya itu Terkelupas Positif negatif Jadi konslet gitu Nah ini ditutup lagi Sama dodo Pakai isolasi kertas Yang gampang sekali Digigit sama semut lagi Oke terima kasih Sudah kasih Sampai jumpa Di vlog selanjutnya